Referendum untuk memutuskan keluar atau bertahannya Inggris dalam Uni Eropa diiringi hujan besar dari pagi hari. Warga Inggris harus berjalan melawan hujan ras untuk memberikan suara mereka sebelum pemungutan suara tutup. Gangguan ini juga bisa mengakibatkan berubahnya hasil referendum dari prediksi sebelumnya. Ini karena banyak orang yang tidak bisa memberikan suara mereka. Pemungutan suara selama 48 jam ini berakhir jam 10 malam waktu setempat atau jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi pendukung Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan meningkatkan independensi negara dan menaikkan status Inggris di kancah internasional. Selain itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga menghemat pengeluaran negara sekitar 8,5 juta pound sterling atau 165 miliar rupiah per tahun dari iuran keanggotaan Uni Eropa. Bagi penolak Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa justru membebani sektor swasta karena harus membayar bea masuk pasar Uni Eropa. Selain itu, keberadaan Uni Eropa justru meningkatkan peluang pemasaran produk Inggris dan memperluas kemungkinan pekerjaan bagi tenaga kerja Inggris.